Halo drivers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di The Clarkson. Nah, sekarang kali ini di The Clarkson saya akan membahas video tentang bagaimana cara untuk menjalankan orderan food dan shop. Di video sebelumnya saya juga pernah membahas tentang hal tersebut, namun mungkin ada yang kurang puas dan belum jelas. Dan sekarang di video kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin agar kalian bisa paham. Di sini saya sudah onbeat maksim. Nah, untuk orderan food sama shop itu pesanannya tidak masuk otomatis, walaupun kita nyalakan ini auto. Tapi untuk food dan shop itu kita harus cari, harus pilih. Jadi contoh kayak tanda-tanda ini yang teman-teman bisa lihat. Ini food dan shop, rata-rata food dan shop semua, 90% food, shop, sama delivery. Karena untuk orderan yang demikian harus kita cek langsung atau kita ambil sendiri. Di sini ada satu orderan yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini orderannya food dan shop, biayanya Rp 9.000, disuruh ke KFC. Dan coba lihat ya. Nah, di sini ada keterangannya rumah makan KFC masih tutup. Kalau dipikir-pikir itu nggak mungkin kan customer yang pesan terus dia kasih catatan rumah makan KFC masih tutup. Ini, orderan yang ini itu sudah pernah diambil oleh driver lain dan dia cek ternyata KFC masih tutup. Terus dia cancel. Pas waktu dia cancel, dia kasih keterangan rumah makan KFC masih tutup. Orderan tersebut masih ada, namun udah ditambah dengan keterangan ini. Jadi agar driver yang lain bisa mikir-mikir untuk ambil orderan yang ini. Di sini teman-teman juga harus jeli bagaimana cara mengambil atau melihat orderan food dan shop. Food dengan shop ada tipe-tipenya. Ada food dengan shop itu yang kita beli ke KFC. Tapi ada juga food dan shop itu pesanannya seperti orang yang jualan online. Jadi dia pesan untuk antar, tapi uangnya kita talangin dulu. Nanti dibayar sekaligus sama si penerima barang. Jadi mungkin yang ini. Ini bayar item. Masih mau dibayar Rp50.000. Dia udah kasih nomor penerima. Biasanya kalau catatannya udah begini, udah lengkap, saya lebih suka ambil yang begini. Artinya di sini sudah terkonfirmasi, udah pasti bahwa orderannya ini real. Jadi saya mau coba ambil ya. Jadi caranya teman-teman kalau mau lihat orderan itu di sini, di peta. Ini kan tampilan utamanya. Nah, teman-teman pergi ke peta di sini untuk melihat orderan apa yang ada. Dan kalau mau lihat jenisnya, bisa tekan pinnya ini. Di situ ada keterangannya di bawah food dan shop. Saya mau coba ambil ini karena saya yakin ini pasti real. Kalau yang nggak real, coba ya saya lihat ada beberapa di sini. Ini ada food dan shop juga. Ini Rp100.000. Kalau nggak ada keterangan, saya juga masih ragu. Jadi harus jelis untuk mengambil orderannya. Ini delivery, saya mau ambil yang shop dulu ya. Langsung minta orderan. Di situ langsung dikasih nomor. Nah, permintaan langsung diterima. Karena jarang orang ambil yang food sama shop. Dan di sini saya langsung konfirmasi. Di sini saya langsung kasih pesan custom. Yang ini pesan untuk pelanggan. Dan di sini. Untuk pesan custom, teman-teman bisa lihat ada di video saya yang lain. Bagaimana cara membuat pesan custom ini. Dan setelah saya konfirmasi pesan custom, biasanya saya langsung menuju ke tempat pengambilan barang atau tempat pembelian barang. Ke arah barat di jalan W.R. Supratman. Lalu belok kiri. Belok kiri. Setelah 300 meter, belok kiri untuk tetap di jalan Diponegoro 7. Biasanya pesanan-pesanan yang begini itu yang online shop. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Nah, di sini saya sudah sampai di titik penjemputan. Langsung. Sudah tiba. Ini akan diberitahukan, sistem akan memberitahukan bahwa driver sudah dititik. Nah, ini sudah ada waktu tunggu gratisnya, sudah muncul. Berarti si customer sudah tahu bahwa driver sudah dititik. Karena ketika kita menekan tombol sudah dititik, pesan akan muncul di aplikasi customer untuk mengkonfirmasi waktu tunggu driver. Dan ini mana ya customernya? Kalau lama begini, biasanya langsung telpon aja. Sebelum kantor lurah ada pertigaan belakangan kanan. Oh, ya. Customernya langsung konfirmasi. Oh, yang ini berarti. Pagi, siang. Oh, ini DP nomor penerima, kak, kak. Yang Yola. Kita telpon dulu, nih. Ini dia mau bayar Rp10.500, kak, kongkir. Berarti dia bayar Rp60.500. Oh, iya. Berlangganan NFP ini tarif Rp9.900 untuk 30 hari. Tekan 1, 2, 3, atau 5. Barang apa itu, kak, kak? Baju? Untuk mengaktifkan NFP ini. Sorry, Bang Jago. Ampun, Bang Jago. Halo, selamat siang, kak. Kak, ini yang mau antar baju dari Maksim. Cuma mau konfirmasi DP harga ini Rp60.500. So, yang mengungkir itu, kak. Oh, iya. Oh, iya. Ini DP barang kita baru ambil. Nanti kita telpon ulang, nih. Kalau so, di dekat sana. Iya, iya. Ini penguat market ya rumah, ya. Oke, siap. Oke, siap, kak. Makasih. 50, gak, gak, Bas? Oke, makasih. Nah, jadi udah fix, kan? Udah tahu tempat pengambilan barangnya. Jadi, kalau misalkan begini itu lebih aman, karena kalau misalkan ini order on fix, kita bisa balik lagi kembali ke sini, tempat kita ambil barang. Tapi rata-rata sih jarang. Yang penting udah sebelum kita antar barangnya, telpon ke customer. Eh, bentar. Ini udah dititik. Di sini saya belum konfirmasi mulai jalan. Nah, mulai jalan. Sekarang saya tinggal Barat Daya di jalan Diponegoro 7A menuju jalan Lumimu U3. Lalu belok kanan untuk tetap di jalan Diponegoro 7A. Nah, jadi sekarang tinggal 307. Belok kanan ke jalan W.R. Supratman. Woy, kasih kesempat aku bicara dong. Begul. Nah, sekarang tinggal menuju ke tempat kita mau antar barangnya ini. Banyak teman-teman yang nanya, Bang, ini hitungannya bagaimana kok? Bisa jadi Rp60.500. Ya kan, tadi saya kasih uangnya ke penjual barang ini yang memesan, yang pesan aplikasinya bukan pesan barangnya. Saya kasih Rp50.000. Teman-teman bisa lihat ungkirnya di sini. Ini kan Rp10.500. Jadi Rp50.000 ditambah Rp10.500. Rp60.500. Jadi kalau dimaksin ini memang kita sedikit harus menghitung-hitung. Jangan minta di sana Rp10.500 lah. Kita yang tekor kan. Kalau udah kasih Rp50.000 kita cuma ambil Rp10.500. Jadi untuk orderan food dengan siop ini teman-teman harus jeli lihat orderannya. Kalau emang ragu lebih baik jangan. Tapi biasanya pesanan food dan siop itu yang kalau udah ada keterangannya seperti pesanan saya ini, orderan ini. Udah ada nomor teleponnya, udah ada nominalnya berapa harus dibayar. Itu fix. Kalau menurut saya itu udah aman untuk diambil. Dan juga teman-teman harus hati-hati kalau ada pesanan food sama siop yang disuruh beli sesuatu di Alphamart atau apapun. Dan belinya itu suruh pembayaran Tokopedia, Shopee, dan macam-macam. Itu jangan dipercaya. 99% itu tipuan. Intinya food sama siop kalau teman-teman mau ambil doran itu cuma satu. Agar supaya aman. Teman-teman harus tahu nomor tempat kita ambil barang sama nomor yang akan kita kirimkan barangnya. Jangan pernah teman-teman ambil barang di pinggir jalan. Jadi contoh pesannya pesanannya kayak begini tapi ambilnya di pinggir jalan. Itu masih diragukan. Wah. Ada patkai di depannya. Waduh-aduh. Patkai, patkai. Astaga. Ya tergantung sih teman-teman itu mau yakin atau enggak. Tapi lebih aman sih kalau memang mau cari aman. Lebih baik teman-teman ambil barangnya itu di rumah seperti yang tadi. Jadi walaupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan teman-teman bisa kembali ke tempat yang tadi. Ya memang sih buang-buang waktu. Tapi kan di dalam orderan kita jalankan orderan sebagai driver kan berharap jauhkanlah hal-hal yang menyusahkan begitu. Nah ini udah dekat dengan rumah kita mengantarkan barang. Berlangganan dengan FPNI tarif 9.900 untuk 30 hari tekan 1, 2, 3, atau 5. Silahkan tekan 5 untuk mengaktifkan MSP ini. Sorry bang jago ampun bang jago. Oh di depan multimark ya? Oh ya ada 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 ini terkir sini aja di berjalan iya siang ini apa pesan ini kak oke terima kasih nah inilah kalau di maksim misalkan ini kan ongkirnya 10.500 seharusnya kurang 500 sih ya gak apa-apalah biasanya juga kan kita lebihnya di lain ada biasanya pesanannya 7.200 tapi dikasih pelanggannya 8.000 jadi kurang di lain pasti akan lebih di lain ya kan? kalau udah semuanya aman ya tinggal tekan selesai aman jadi begitulah teman-teman kalau mau ambil orderan food atau shop yang aman dan harus jeli membaca orderan jadi segitu dulu untuk video kali ini semoga video ini dapat memberikan wawasan bagaimana cara menjalankan orderan food dan shop kepada teman-teman dan kembali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang nanya-nanya bang holdernya beli dimana teman-teman bisa hubungi nomor di deskripsi bisa nanya-nanya disana karena holder ini memang rekomendasi sekali enak banget dipakai dan kuat walaupun di jalan berbatu ini hp-nya gak bakalan jatuh ini size-nya ini bisa diputar jadi size-nya terserah dari teman-teman mau hp-nya kecil hp-nya besar bagaimana kalau hp pada umumnya yang begini-begini ini pasti akan muat semua ya jadi untuk video kali ini selesai jangan lupa untuk subscribe yang mau juga gak apa-apa jangan lupa untuk like kalau suka dislike juga kalau tidak suka sampai jumpa di video daklakson selanjutnya bye-bye